baik bapak ibu selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sesi vikon ketiga malam ini perkenalkan saya rini widiadmi dari sma alazer 14 kemudian sebagai pemateri adalah mbak rindri dari seamulek materi untuk hari ini adalah tentang pemberian tugas atau assignment kemudian progress dan yang terakhir adalah calling untuk ketentuan sesi vikon malam ini mohon pada saat nanti pemateri menyampaikan materinya semua mic dalam kondisi mute atau dimatikan terlebih dahulu sehingga penjelasan dari pemateri lebih jelas kemudian pada saat sesi diskusi atau tanya jawab pada saat nanti mbak rindri menjawab pertanyaan bapak ibu dari mooc maka bapak ibu nanti dipersilahkan untuk menulis dulu di chat pada saat bapak ibu mau melakukan pertanyaan tambahan disamping dari pertanyaan yang ada di mooc seperti itu bapak ibu baik mbak rindri materi bisa disampaikan sekarang terima kasih terima kasih terima kasih mbak rindri rindri suaranya gak kedengeran terima kasih tanya belum masuk ya bu sudah masuk sudah 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 sekarang baik selamat selamat bapak ibu training online saya akan apabila ibu menggunakan mengisipkan gambar saya melalui bapak ibu suaranya atau dengan menambahkan gambar dari rindri saya sudah punya satu saya saya akan mulai membaca dari Bapak ibu karena saya sudah menjelaskan karena suaranya terlalu gaduh supaya yang lainnya akan meminta untuk mengulangi lagi bapak ibu baik disini ada dari Pak Rahman Arifin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pembahasannya adalah tentang progres lalu tentang penugasan dan juga polling jadi seputar yang di luar materi tersebut nanti mungkin bisa ditanyakan kembali di sesi yang ketiga berikut ini karena saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi sesi tiga terlebih dahulu disini Pak Rahman Arifin juga masih menanyakan tentang kuis kuis kemarin sudah dijelaskan pada pikon hari kamis lalu disini ada dari Pak Joko Arifin yang menanyakan bagaimana melihat tampilan rencana yang telah diberikan dulu pada siswa untuk batch ini sendiri jadi apabila Bapak Ibu telah memberikan batch kepada siswa bisanya dilihat pada mohon maaf Bapak Ibu ketika saya sedang mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu untuk presenternya jangan diambil alih terlebih dahulu baik saya coba lanjutkan kembali disini untuk tampilan rencana nah untuk rencana ini sendiri silakan Bapak Ibu masuk ke grup kalau diinginkan disini lalu pilih di member setelah itu pada siswa disini disini saya coba mohon maaf saya coba ke akun saya lebih terlebih dahulu Terima kasih. 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 Mooc ini masih banyak yang tidak berkaitan dengan diskusi materi sesi ketiga ini sendiri jadi mungkin bisa langsung untuk pertanyaan melalui chat di Webex ini ya Bu jadi bagi Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan polling, progress maupun penegasan silahkan untuk chat nanti akan dibacakan satu per satu oleh Bu Rini siapa yang paling bertanya di awal seperti itu saya coba di sini ada dari dikit-dikit Eka suara Mbak Rini kok lebih kencang suara back sound dalam kurung suara Bapak nah di sini saya hanya sendirian saja Bu jadi tidak ada suara back sound dari saya nah itu sepertinya suara dari peserta yang lain yang mengaktifkan mikrofonnya seperti itu di sini saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya Mbak Rindri ini tadi ada pertanyaan dari Gunadliroh iya Bu dari pes yang ketiga ini yaitu kemudian kaitmon atau kemudian dan cuma pertanyaannya adalah tadi tadi nah kalau sudah bagaimana kalau sudah dikerjakan apakah bisa diulang seperti itu kan berarti itu sesi yang kemarin untuk abis cikap siam oleh cikap siam oleh cikap siam oleh ya Bu ini betul itu sesi yang kemarin nah nanti mungkin apabila memang sudah pertanyaan tentang penuh dasar maupun polling dan ekspor nilai yang progress tersebut sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu untuk pertanyaan yang misalnya kemarin masih kurang jelas untuk pembuatan kuis ataupun untuk equation ada lagi Bu Rini untuk sementara di chat di chat di jawab dulu aja Mbak masih ada sih dari Pak Surya Adi tapi lebih dulu Bu Nadiliro baik untuk Bu Nadiliro tadi pertanyaannya apabila siswa sudah mengejarkan kuis yang Ibu buat nah apabila misalnya sudah di kenyabut di end kuis itu sudah dikirim kuisnya dan itu secara otomatis siswa tidak bisa mengejakannya kembali Bu nah apabila misalnya nilainya itu dibawa KKM atau yang sudah Ibu berikan batas ketentuan nilai yang harus dicapai oleh siswa mungkin Ibu bisa memberikan remedial jadi memberikan misalnya soal yang berbeda ataupun soal yang sudah dikerjakan tersebut dikirimkan lagi ke siswa-siswa yang mengikuti remedial agar bisa dikerjakan kembali seperti itu Bu oke itu Buna Deliro itu jawaban dari Mbak Rindri kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Surya Adi Pak Surya Adi silahkan bertanya Pak silahkan Pak Surya Adi Wibowo silahkan Pak Surya di chat Mbak sebentar saya saya bacakan menyambung pertanyaan Pak Joko Arifin dan jawaban Bu Rindri mengenai reset password apakah siswa diwajibkan membuat email dulu untuk membuat akun Admodo mengingat reset password hanya melalui email seperti itu Mbak baik terima kasih Pak Surya untuk pertanyaannya nah memang disini untuk reset password memang harus melalui email Pak nah apabila kemarin untuk siswa memang tidak disarankan untuk menggunakan email jadi hanya opsional saja karena biasanya banyak siswa yang belum mempunyai email jadi agar tidak mempersulit siswa untuk mendaftar di Admodo jadi kemarin itu hanya opsional saja tidak perlu diisi emailnya namun untuk email ini sendiri itu memang penting untuk reset password jadi apabila memang ketika pada awal itu siswa tidak menggunakan email ketika mendaftar nah itu sebaiknya username dan password agar dicatat jadi ketika login kembali itu siswa tidak lupa apa yang username yang didaftarkan maupun passwordnya nah apabila mungkin memang lupa tidak dicatat mungkin bisa di klik pada remember me jadi ketika siswa akses atmodo.com itu pasti langsung masuk ke dalam akunnya jadi tidak pernah ter-lockout seperti itu Pak bagaimana Pak Surya Adi silahkan diaktifkan mikrofonnya Pak Pak Surya bagaimana Pak Surya sudah jelaskah Halo selamat malam Pak Pak Surya kah ya selamat malam Bapak oh maaf mbak ini ada bermasalah dari Pak Surya jadi saya lanjutkan aja di chat yang berikutnya ya mbak ya ini Pak Surya juga sudah chat sudah paham baik terima kasih Pak Surya oke dan kedua mbak dari Vivid Eka Bu Vivid Eka sebelum saya mengikuti materi di MOOC saya pernah buat polling coba-coba sebenarnya polling di etmodo itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja seperti itu mbak baik terima kasih Bu Vivid untuk pertanyaannya nah disini coba saya untuk polling ini segeri disini link disini Bapak Ibu bisa untuk mengukur seberapa jauh siswa Bapak Ibu untuk mengikuti mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan itu mereka seberapa paham ketika mengikuti pelajaran jadi misalnya disini pertanyaannya bisa dibuat apakah bisa apakah apakah bisa sudah paham materi dengan semester ini misalnya seperti itu atau mungkin Bapak Ibu bisa juga menanyakan untuk ulangan atau UTS itu apakah materi apa yang kira-kira cocok untuk dijadikan UTS jadi ini tergantung dari kreativitas masing-masing guru seperti itu Bu Vivid jadi tergantung dari Bapak Ibu keperluannya polling ini sendiri untuk apa jadi untuk polling ini sendiri Bapak Ibu bisa memanfaatkan semaksimal untuk mendapatkan data-data dari siswa jadi untuk mengetahui kadar kemampuan siswa itu sendiri itu sudah sampai sejauh mana jadi bisa mengutarakan juga pendapatnya tentang materi atau pelajaran yang sudah diajarkan biasanya bisa seperti itu juga Bu Bagaimana Bu Vivid Iya Bu terima kasih Sama-sama Iya Terima kasih Bu Vivid berarti sudah jelas untuk yang selanjutnya Mbak dari Bu oh salah Pak Rahman Arifin tapi sebelum dari Pak Rahman itu ada chat dari Pak Tuna tentang reset password Mbak jadi di website bahwa ada tentang tambahan tentang reset password Mbak di private ya Bu iya iya selamat malam Mbak rindri iya malam Pak iya saya coba bantu menjelaskan ini bisa saya share alamat apa page saya oke oke bapak ibu saya coba bantu jelaskan ya mengenai jika jika bapak ibu akun siswanya ini lupa password ataupun juga reset saya sudah buka salah satu kelas dari kelasnya Pak Wisnu Prambudi ini Pak Wisnu online malam ini nah ini jika kalau siswanya lupa password disini bapak ibu sebagai guru bisa langsung menggantinya disini ada pilihan mengelola dipilih saja kemudian ganti kata sandi nah ini langsung diketikan kata sandinya jadi nanti siswanya akan confirm kepada bapak ibu gurunya jadi diet modo ini dia secure ya bapak ibu aman ya jadi ketika siswa sisinya lupa password dia tidak bertanya kemana mana tapi bertanya langsung kepada bapak ibu gurunya setambahannya kemudian tadi ada pertanyaan ya tentang polling ya dari ibu kita tadi polling ini memang sebagai seorang guru kan kita pasti ada pertanyaan dari kita itu pertanyaan tertutup yang nanti jawabannya bisa langsung dipilih oleh situasinya itu aja mbak Indri bisa dilanjutin lagi Ponggo ya adonan lanjut ya mbak Indri pertanyaan selanjutnya dari pak rahman arifin sebelumnya mohon maaf karena ketinggalan kalau tidak keberatan mohon dicelaskan secara singkat tentang polling dan ekspor nilai terima kasih bapak nah disini tadi yang sudah dijelaskan juga ditambahkan oleh pak dona untuk polling silahkan bapak disini terdapat kolom question atau pertanyaan disini terdapat kolom untuk jawaban dari pertanyaan yang nanti akan diberikan di polling ini jadi polling ini sendiri screennya belum kelihat ya maaf bu sepertinya tadi sudah dijadikan presenter tapi diambil alih lagi oleh peserta bu begitu ya mbak bentar iya sudah mbak jadi disini letaknya untuk polling disebelah quiz disini bapak nanti silahkan untuk menuliskan di kolom question lalu disini juga terdapat kolom untuk jawabannya nah karena disini hanya ada dua pilihan saja bapak bisa menambahkan disini bapak bisa menambahkan add answer mohon maaf suaranya jadi ada feedback mungkin karena midnya masih ada yang diaktifkan jadi nanti silahkan bapak ibu untuk polling ini sendiri memberikan memberikan pertanyaan disini selamat menikmati 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 file excel selamat menikmati 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 Jadi satu, nah nanti untuk hasil akhirnya akan kami informasikan kembali apakah berupa laporan dalam Microsoft Word Ataupun berupa PowerPoint yang nantinya akan Bapak Ibu presentasikan Untuk info selanjutnya nanti akan kami sampaikan di grup Jadi nanti untuk format dari pengumpulan tugas implementasinya nanti akan kami sampaikan kembali Tapi yang terpenting jadi ketika Bapak Ibu sedang mengimplementasikannya Nanti silakan dikumpulkan foto-fotonya Karena nanti itu yang akan dijadikan bahan atau tolak ukur seberapa jauh Bapak Ibu sudah mengimplementasikan pelatihan ini ke siswa-siswa di sekolah Seperti itu Pak Jun Ya sama-sama Pak Lanjut ya Mbak Ya silakan Bu Dari Pak Nur Asri Pak Nur atau Bu Nur Asri Silakan Pak Nur Ya silakan Bapak Ya silakan Bapak Tapi untuk yang lain Walaupun untuk yang Dimatik kondisi Terima kasih 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 lupa untuk search screen kembali baik saya ulangi kembali disini di tampilan awal pada addmodo silahkan bapak ibu klik library iconnya di paling atas sebelah kiri di nomor 3 disini silahkan lalu pilih add nah bapak ibu bisa pilih terlebih dahulu folder jadi membuat folder terlebih dahulu pada library jadi dikumpulkan menjadi satu terlebih dahulu bahan-bahan gambar yang akan di insertkan atau dimasukkan ke dalam kuis jadi disini misalnya ini adalah soal gambar itar ini silahkan disesuaikan grade atau classnya untuk subject area juga silahkan disesuaikan saja lalu jika sudah klik add folder nah pada soal gambar ifaiz disini silahkan buklik setelah itu silahkan tambahkan lagi gambar-gambar yang nantinya akan disisipkan atau dimasukkan kepada di data soal nah disini langsung hancus hancus file pilih file misalnya misalnya disini memasukkan bapak ibu bapak ibu mau tidak tidak bertanya on mic on mic nya untuk memasukkan ya 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 baik jika sudah dipilih tadi gambarnya silahkan ditunggu hingga ada tulisan disini pemberitahuan bahwa upload komplit jadi filenya sudah berhasil di upload jika sudah disini klik add file nah gambarnya sudah tambah di dalam library soal gambar IPA milik saya nah jika saya ingin menambahkan gambar lagi silahkan di klik add lagi lalu pilih choose file lagi nah disini bisa juga langsung pilih semua gambar yang ada dalam satu folder yang sudah bapak ibu jadikan satu seperti ini saya langsung upload semuanya nah nanti prosesnya akan seperti ini jika upload sekaligus untuk kecepatan upload ini sendiri tergantung dari koneksi internet dari bapak ibu masing-masing ini nah jika upload secara bersamaan seperti ini silahkan tunggu hingga semuanya terdapat tulisan upload komplit seperti ini nah jika sudah langsung pilih add file nah disini saya sudah mempunyai beberapa gambar-gambar yang akan saya sisulkan untuk gambar soal gambar IPA saya nah jika sudah terpenuhi disini saya baru masuk ke dalam kuis jadi bapak ibu untuk menyisipkan gambar ke kuis silahkan upload terlebih dahulu gambar-gambarnya di layar dari kita sudah baru membuat kuisnya nah disini saya akan membuat kuis dengan cara create a kuis saya akan menambahkan pertanyaan yang pertama lalu disini saya tinggal menyisipkan gambar yang terdapat di library jadi disini tinggal pilih attach pilih library disini nah lalu silahkan bapak ibu nanti sesuaikan pilih folder mana yang akan disisipkan di soal jadi tinggal di klik dua kali saja soal ini folder soal gambar IPA milik saya lalu saya tinggal pilih untuk nomor satu saya ingin menyisipkan gambar yang mana misalnya saya ingin menyisipkan gambar ini tinggal dipilih saja lalu klik attach to post nah seperti ini untuk pada kolom jawaban juga bisa di attach dari library caranya sama tinggal klik saja pada icon library berikut ini silahkan pilih gambar mana yang akan di attach atau disisipkan ini saya akan coba preview terlebih dahulu apakah gambarnya sudah masuk disini apabila bapak ibu sudah membuat quiz bisa langsung di preview jadi tampilan pada siswa itu seperti apa jadi disini tinggal klik preview saja tampilan di siswa adalah seperti ini jadi nanti siswa tinggal start quiz ini tampilan gambarnya sudah masuk nah untuk preview disini silahkan klik preview tampilannya nanti langsung akan seperti pop up jadi tampilannya akan gambar yang membesar seperti ini untuk di kolom atau di pilihan jawaban juga bisa di preview gambarnya tergantung dari seberapa besar kualitas gambarnya seperti ini langsung akan seperti ada pop up gambar dari gambar yang sudah disisitkan tadi jadi nanti kurang lebih tampilan di siswa adalah seperti ini jadi apabila bapak ibu mempunyai soal-soal yang terdapat gambar ataupun di pilihan jawabannya terdapat gambar juga silahkan disisitkan dengan cara tadi di upload terlebih dahulu gambarnya di library setelah itu baru disisitkan pada kolom pertanyaan ataupun kolom jawaban seperti itu silahkan dilanjut lagi ibu rini iya mbak rindri pertanyaan selanjutnya dari bumilah sisi kami assalamualaikum bu rindri saya ingin bertanya apakah kuis dalam edmodo bisa dalam bentuk audio bagi kami yang guru bahasa inggris untuk memfasilitasi sesi listening terima kasih ibu nah untuk audio ini bisa coba jadi untuk audio juga silahkan disisitkan nanti apabila tapi harus di upload terlebih dahulu di library nah disini bisa ditambahkan lagi kalau misalnya kemudian terima kasih Terima kasih. 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 Saya ingin agar siswa, jadi masing-masing siswa itu mendapatkan soal yang berbeda-beda Jadi misalnya saya mendapatkan nomor 1 itu tentang pertanyaan ini Nah teman di sebelah saya, mungkin saja nomor 1 itu adalah nomor 4 atau nomor yang lainnya Nah caranya adalah disini Bapak, di sepaling kanan, kanan bawah Disini terdapat randomize question atau pengacakan pertanyaan Nah silakan untuk dicentang Apabila dicentang seperti ini, jadi ketika nanti quiznya Bapak kirim ke siswa Nah itu akan secara random atau secara acak dikerjakan oleh siswa Jadi antara satu siswa dan siswa lainnya itu kemungkinan mendapatkan soal yang nomor 1 yang sama itu Itu akan semakin diperkecil Jadi untuk contek-menconteknya itu bisa diminimalis Seperti itu Pak Bagaimana Bapak? Iya, gitu Mbak, sudah jelas Lanjut Mbak Ya silakan Ibu Dari Pak Arief Dwi Cahyono Bagaimana cara memberi reward pada siswa bila nilai baik dan bila perlu remedi Baik Baik, untuk yang reward terlebih dahulu Baik, sebentar Jadi apabila ingin merupakan Berikan reward Atau semacam badge atau rencana kepada siswa Misalnya kepada siswa yang berprestasi Atau sudah menjawab Kuis-kuis atau pertanyaan dan tugas-tugas Bapak Ibu itu secara baik Nah silakan untuk Masuk terlebih dahulu ke dalam grup Atau kelas yang ingin diberikan Siswa yang diberikan rencana tersebut Lalu pilih members Di sini Lalu silakan pilih siswa Siswa yang ingin diberikan rencana Jadi silakan bisa dibuka terlebih dahulu Profile dari siswa tersebut Nah, lalu di paling kanan atas Di sini Terdapat reward badge Nah, di sini Bapak Ibu Silakan memberikan badge mana Yang kira-kira cocok Untuk siswa Jadi di sini misalnya Ada good citizen Atau good patient Atau hard worker Jadi bisa disesuaikan saja Dengan Yang mana yang Nah, misalnya di sini juga ada Student of the month Jadi bisa dipilih Tinggal dipilih Terlebih dahulu Badge mana Atau rencana mana Yang ingin diberikan Jika sudah Di sini silakan Klik award badge Secara otomatis Terdapat badge baru Di siswa yang sudah Diberikan ini Nah, di sini Terdapat Mohon maaf Bapak Ibu Mohon jangan diambil alih Untuk presenter-nya Baik, akan cek Pak Margi Ibu Margi Atau Pak Margi ini Mohon untuk Tidak Mengambil alih Terima kasih Saya lanjutkan kembali Jadi nanti siswa Bisa melihat Siapakah yang memberikan Award Ataupun Lencana ini Jadi di sini Sudah tertera Bahwa Misri Briana Atau juri Briana Yang sudah memberikan Award Ataupun badge Kepada Siswa tersebut Seperti itu Lalu untuk Pertanyaannya kedua Tadi bagaimana Memberikan remedial Kesiswa ya Bu Rini Betul Baik Untuk memberikan Remedial Kesiswa Bila misalnya Bapak atau Ibu Ingin menggunakan Soal yang sama Seperti soal yang Sudah diberikan Sebelumnya Nah itu bisa Bisa pilih Di Sini Di Load From Collection Lalu silahkan Pilih Nama kuis Yang ingin Dikirim Ulang Kembali Jadi misalnya Sebelumnya Saya sudah memberikan Ujian Kesiswa itu Disini Ulangan Umum Tapi saya rasa Masih banyak Masih banyak Siswa yang Nilainya itu Dibawa Rata-rata Jadi saya ingin Memberikan Ulangan ini Kembali Kepada siswa Nah Saya tinggal Pilih Edit Nah lalu Bisa saya Kirim kembali Seperti biasa Jadi seperti Yang awal Ulangan umum Yang awal Saya kirim kembali Jadi untuk siswa-siswa yang Remedy Bisa Saya Saya beri kesempatan Untuk mengejarkan Ulangan umum Ini kembali Nah namun Apabila Bapak Ibu ini Memberikan remedialnya Itu Dengan soal yang Berbeda Silahkan Membuat Kuis Yang baru Dengan cara Create a kuis Dengan soal yang Berbeda Silahkan Membuat Ya Mohon maaf Ini soal saya Feedback kembali Ya bener Nah Apabila Misalnya Bapak Atau Ibu Ingin membedakan Mana Siswa yang Remedyal Atau siswa yang Remedyal Nah itu Bisa memanfaatkan Fitur Membedakan Small group Remedyal Atau siswa Remedyal Nah disini Silahkan Misalnya Bisa dibuat Small group Dengan Nama Remedyal Misalnya Seperti ini Lalu Di subgroup Atau small group Remedyal ini Bisa ditambahkan Membersnya Ini bisa add member To small group Nah silahkan tinggal di Klik Dicentang-centang saja Siswa mana yang Mengalami Atau akan Melaksana Remedyal Mohon maaf Pak Margi Sudah dua kali Untuk mengambil Presenter Pak Margi Mohon untuk Menon-aktif Share screennya Ya terima kasih Saya lanjutkan Kembali Jadi disini Misalnya saya memilih Delapan siswa saya Yang akan mengikuti Remedyal Saya klik Add select member Nah jadi yang Terdapat pada Subgroup Remedyal ini Hanya siswa-siswa Yang Remedyal saja Pada Post ini Post di Grup Remedyal Saya bisa Posting Quiz Yang baru Atau Ulangan Ulangan Umum Yang tadi Saya sudah Posting Dan saya Saya Kembali Di Remedyal ini Maaf Buri ini suaranya Back-back lagi Mbak Saya sudah berusaha Untuk mematikan Semuanya Tapi ya dihidupkan Lagi Seperti biasa Ya Untuk yang Remedyal ini Sudah saya rasa Bu Ya Oke Mbak Sudah jelas Jadi mohon Bapak Ibu Untuk menang Aktifkan micnya Untuk Kenyamanan Semuanya Lanjut ya Mbak Pertanyaannya Dari Pak Martin Bagaimana Cara mengubah Nama anak Yang salah Pada Username Merubah Jika tadi Saya coba Terlebih dahulu Sambil nyoba Mohon Bapak Ibu Untuk menang Aktifkan micnya Demi kenyamanan Semua Karena di chat Jadi Waro-waro Sama Bapak Ibu Semuanya Untuk menang Aktifkan mic Ya Terima kasih Untuk siswa Sama halnya Dengan guru Jadi Apabila kita Sebagai guru Tadi yang sudah Dijelaskan oleh Adona itu hanya Bisa mengubah Password saja Untuk username nya Itu bisa Diubah sendiri Oleh siswa Nah Caranya itu Sama dengan Mengubah Username Pada Jadi Siswa Tersilakan Untuk Klik setting Di sini Setting pada Akonnya Jadi pada Kanan atas Pada foto Profilnya Selatan Diklik Lalu Pilih Setting Halaman Setting Adalah Seperti ini Mohon maaf Ini Akun Saya coba Login Sebagai siswa Baik Ini akun Siswa saya Di sini Silakan Nanti Untuk siswa Diarahkan Paling kanan Atas Di sini Lalu Klik Setting Paling Atas Password Pula kiri Baik Untuk Sepertinya Untuk At mode Yang baru Sudah diberlakukan Untuk username Tidak dapat Di edit Kembali Jadi Kodo yang Dulu itu Masih bisa Untuk username Di sini Jadi Masih ada Kotak Seperti ini Yang bisa Diganti Sepertinya Ini Untuk At mode Sekarang Prekusinya Lebih Diperketat Kembali Jadi Ini Sama halnya Dengan DM OOC Siamolek Name Yang sudah Didaftarkan Tidak bisa Diubah Kembali Name Sudah terkunci Atau terlog Seperti ini Tidak bisa Diubah Kembali Yang bisa Diubah Adalah Hanya Email Lalu First name Dan last name Setelah itu Password Juga bisa Diubah Seperti itu Jadi Untuk username Ini Untuk Ad mode Yang Versi terbarus Sudah tidak bisa Diubah kembali Seperti itu Pak Iya Begitu Pak Martin Kemudian ada Tambahan dari Pak Martin Mbak Pertanyaannya Bagaimana Mengekspor nilai Agar teman-teman Tidak Tau Teman-teman Teman-teman Siapa Nah Pertanyaannya Tumat seperti itu Mbak Mungkin Mungkin bisa Ditambahkan Pak Iya Mbak Teman-teman Yang Satu lokal Misalnya nilainya Lebih Mendah Nanti kan Dari temannya itu Malu Dia lihat Sendiri Oh Lihatnya di progres Mbak Iya Untuk Bagaia siswa Siswa itu hanya Bisa melihat Progres nilai Nilainya Dia sendiri Jadi untuk Yang tadi Saya download Itu sebagai Excel itu Itu hanya Bisa dilihat oleh Guru Maupun Co-teacher Asisten dari guru Misalnya Bapak menunjuk Guru yang lain Menjadi Damping Bapak Sebagai co-teacher Nah itu Yang bisa melihat Seluruhan nilai-nilai Dari Seluruh siswa Dalam satu kelas Apabila Di sini Saya sebagai Murid Saya hanya Bisa melihat Nilai Saya sendiri Nah di sini Jadi siswa Hanya bisa melihat Nilainya Tidak bisa melihat Nilai keseluruhan Di dalam Suatu kelas Yang dia ikuti Itu Jadi Tidak akan ada Rasa minder Antara Sesuai yang lainnya Jadi yang satu Nilainya Yang satu Nilainya Kurang bagus Tidak ada Kesenjangan Sosial Seperti itu Pak Martin Terima kasih Pak Selamat Selamat Itu Lanjut ya mbak Silahkan ibu Tinggal ada 15 menit lagi Ada beberapa Pertanyaan Yang bisa saya gabung Dari Pak Sugiyano Kemudian Masih tentang Soal mbak Dan Pak Edi Subakyo Kemudian Pak Lukman Faizin Pertanyaannya Adalah Saya sudah buat soal tapi kok tidak ada Dan bagaimana cara menugaskan untuk kelas lain Itu yang pertama Terus masih berkaitan dengan soal Bagaimana membuat soal urean Kunci jawaban dengan kategori poin skor urean Terus sama masih tentang soal Bagaimana proses penulisan kuis pada siswa Dan cara menjawabnya bagaimana untuk siswa Itu mbak Baik-baik Terima kasih Jadi Untuk yang pertama Tadi saya sudah membuat kuis atau soal Tapi soalnya tidak ada Nah itu mungkin ketika membuat soal Apakah sudah di save Atau mungkin atau sudah di Misalnya disini kan membuat kuis baru Nah apakah ketika sudah menyelesaikan semua Pertanyaan dan kunci jawabannya Sudah di done Atau selesai Nah untuk add mode ini sendiri Sebenarnya itu auto save Jadi apabila sudah menuliskan pertanyaan maupun jawaban Nah itu bisa dilihat kembali Disini pada Panel kuis ini terdapat Load from collection Jadi untuk kuis-kuis yang sebelumnya sudah dibuat Ataupun secara tidak sengaja Misalnya belum sempat diposting ke siswa Itu sudah Sudah ter-close Atau misalnya terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan Misalnya ada internetnya tiba-tiba putus Atau lampu mati Sehingga belum sempat ter-save Jadi itu sebenarnya Di add mode ini sendiri Mempunyai fitur auto save Jadi silakan Bapak Ibu Dicari terlebih dahulu disini Di load from collection Nah biasanya apabila Sudah diberikan judul Disini akan mampu mudah Bapak Ibu Untuk mencari Karena yang tadi Sudah dibuat Tinggal dicari saja Nah jika sudah nanti tinggal di klik edit Jadi bisa langsung Edit kembali kuisnya Nah apakah kendala yang tadi Bapak Ibu itu Sudah dicari Yang load kuis tadi itu tidak ada Atau bagaimana Nanti mungkin bisa diperjelas kembali Lalu yang kedua tadi Boleh diulang kembali lagi Bu Rini yang kedua tadi Ya bagaimana cara menugaskan Untuk kelas lain Mbak Oh baik Untuk penugasan Untuk penugasan disini Bapak Ibu silakan Klik assignment Nah bagaimana Untuk mengirimkan penugasan Ke kelas lain disini Untuk sentunya Bisa dipilih saja Ke kelas lain mana Yang ingin dikirimkan Tugasnya Untuk penugasan ini sendiri Bisa langsung Dikirimkan ke beberapa Kelas Jadi disini misalnya saya ingin Mengirimkan ke grup Jadi bisa langsung Untuk penugasan ini Dikirim sekaligus Ke beberapa Grup atau kelas Tinggal dituliskan saja Misalnya Tugas hari yang satu Dan disini bisa dilampirkan juga Atau dilampirkan dari Library Atau dilampirkan Yang langsung di upload Dari Kori atau penerbangan Bapak Ibu Disini misalnya saya langsung Tentang 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 Atau dilampirkan Sampai besok Tidak bisa dicentang Jadi apabila disini tidak dicentang Dilock this assignment after it's delayed Jadi Siswa ketika pengumpulan Tugasnya itu lebih dari Jadwal yang sudah ditentukan Maka siswa tidak akan Bisa upload Tugasnya ini lagi Jadi secara otomatis Siswa tidak akan mendapatkan nilai Apabila mereka Menentukan tugasnya itu secara Melebihi batas waktu yang sudah ditentukan Nah jika sudah silakan klik send Nah ini secara otomatis Sudah terkirim ke Kelas yang saya buat Apabila Bapak atau Ibu ingin Untuk penugasan ini Dikirimkan lagi Misalnya Ini sepertinya Tadi ada yang kurang Ada kelas yang belum dimasukkan Nah disini bisa pilih Load assignment Nah ini bisa Dipilih kembali Tadi tugas yang sudah dikuat Jadi yang ini misalnya Tugas harian 1 Saya klik kembali Saya klik kembali Nah dia secara otomatis Langsung Tinggal pilih saja Dimana akan mengirimkan tugas ini Misalnya saya akan mengirimkan ke kelas lain Nah ini seperti ini Misalnya Atau pilih ke all my group Nah secara otomatis Ketika saya klik send Terus semua group Yang sudah saya buat Akan Membuat penugasan ini Seperti itu Lalu lanjut yang ketiga Bagaimana tadi Ibu Rini Pembuatan soal urean Kemudian Point scorenya Bagaimana Baik Untuk soal urean Disini masuk kembali ke quiz Kalau pilih create a quiz Untuk soal urean Silahkan pilih yang Short and sword Disini nanti Bapak Ibu Silahkan menuliskan Pertanyaannya apa Misalnya Seperti ini Nah Lalu Silahkan berikan point Disini Misalnya apabila siswa menjawab dengan benar Itu pointnya adalah Seratus Buruan ekor ini Terima kasih 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 Sebagai siswa nah disini saya akan coba mengerjakan sudah terjawab nanti siswa tinggal sub please lalu guru silakan untuk cek kembali disini klik turn in nah setelah itu silakan klik pada nama siswa yang sudah menjawab nah disini siswa menjawab soal uraiannya adalah seperti ini lalu silakan pilih apakah jawaban ini benar atau salah jika benar bapak ibu masih bisa memberikan nilai jadi tadi sudah ditentukan apabila jawabannya tepat itu 100 nah apabila misalnya bapak ibu rasa ini jawabannya hanya setengah saja yang benar bisa disini diberikan nilai 50 per 100 jadi siswa hanya menjawab benar itu hanya separuh saja dari soal uraian yang diberikan jadi disini bisa diberikan komen juga jawaban sudah benar namanya kurang tepat misalnya seperti itu nah secara otomatis disiswa nantinya akan bisa melihat ketika view result nah bahwa nilainya adalah 50 dari 100 dan komentar dari gurunya adalah jawaban sudah benar namanya kurang tepat seperti itu bagaimana bu Rini untuk pertanyaan yang selanjutnya bu Rini ya mbak maaf tadi tak mute oh iya teranggung saya udah ngomong sampai banyak ternyata tak mute maaf maaf jadi masih sama mbak berarti yang ini untuk soal uraian ini berlaku juga untuk uraian matematika ya iya benar bu karena di pertanyaan pak imam mubsiroh itu bagaimana untuk menilainya kalau soal isian singkat kalau uraian bagaimana soalnya tiap anak berbeda cara dan langkahnya betul nanti silahkan disesuaikan saja menurut bapak apakah langkah-langkah dari membuat rumus-rumusnya itu apakah sudah benar hanya nilainya hanya separuh atau memang tepat seperti itu langkah-langkahnya jadi disesuaikan saja dengan penilaian dari guru masing-masing seperti itu maaf mbak Rini ya mbak Rini misalnya yang bertanya yang soal matematika itu ya mbak tanya ini itu nggak otomatis dinyalai oleh Edmodo ya iya iya bu memang untuk kuis di Edmodo ini ada lima pilihan ya bu lima tipe namun satu tipe ini yang short answer ini memang diphususkan untuk di koreksi sendiri oleh guru jadi tidak otomatis koreksi oleh Edmodo oke makasih mbak ya sama-sama ibu iya mbak halo iya lanjut ya mbak bagaimana proses penulisan kuis pada siswa dan bagaimana cara menjawabnya berarti sudah ya mbak iya iya berarti langkah selanjutnya adalah pertanyaan dari pak fris bagaimana cara membuat opsi jawaban yang benar dan jawaban esai yang betul bagaimana cara membuat opsi jawaban yang benar dan jawaban esai yang betul ini dari pak fris wahyudin iya mbak mungkin pak fris bisa menjelaskan maksudnya ini iya iya bu iya silahkan pak fris maksudnya maksudnya sudah terjawab tadi bu oh sudah terjawab ya pak oh sudah terjawab oke iya sama-sama pak fris lanjut ya mbak ya silahkan dari pak dadan surahman mohon penjelasan cara menulis soal matematika menulis baik ini sebenarnya untuk soal yang matematika kemarin sudah dijelaskan oleh mas aji sebagai fasilitator di pada hari kamis kemarin ya jadi untuk menuliskan equation atau soal matematika disini bapak bisa menggunakan tools.camolek.org lalu silahkan pilih disini mat editor mohon bapak ibu tidak menyalakan mic-nya terlebih dahulu baik saya lanjutkan kembali bapak silahkan disini terdapat banyak pilihan rumus-rumus matematika silahkan bapak sesuaikan ingin membuat soal yang seperti apa misalnya disini sebelah kanan disini ada pangkat juga misalnya bapak tinggal menuliskan angka berapa yang akan dibuat misalnya disini 5 atau 2 silahkan disesuaikan saja misalnya seperti ini jika sudah membuat soal soalnya jadi dituliskan diantara tulisan mat lalu kurung tutup mat disini jadi dituliskan di tengah-tengah ini nah jika sudah selesai silahkan bapak copy paste dari awal sampai akhir paste semuanya silahkan untuk dimasukkan jadi ini saya buat terlebih dahulu soalnya silahkan di copy pastekan ke dalam soal maupun punci jawabannya jawabannya misalnya seperti ini silahkan untuk di preview terlebih dahulu tampilannya seperti apa jadi tampilannya untuk ekwesinya nanti akan seperti ini pak iya mbak sudah jelas nah ada lagi sebetulnya ditutup dulu mbak ada pertanyaan dari pak nur alsi bagaimana cara memberi batas waktu pengerjaan soal per item berarti persoalnya saat ujian persoal baik untuk persoal ini memang tidak bisa diberikan persoal pak jadi disini time limitnya ini untuk satu paket soal jadi apabila bapak misalnya ingin memberikan persoal mungkin bisa bapak kira-kira terlebih dahulu jadi misalnya apabila satu soalnya bapak hanya ingin memberikan satu menit jadi misalnya untuk satu paket soalnya itu ada 60 pertanyaan nah itu berarti bisa dibuat 60 menit jadi itu silahkan disesuaikan saja pak seperti itu karena memang disini hanya poin saja yang bisa diberikan per item pertanyaan seperti itu bapak iya mbak jelas itu lanjut ya mbak tapi sudah jam 9 lebih 4 menit gimana kita masih ada beberapa pertanyaan atau diselesaikan ya ya diselesaikan saja ya soal selanjutnya dari pak imam wicaksonom saya ingin bertanya apakah struktur soal pre-test tugas dan post-test harus ada bolehkah hanya tugas dan post-test kompetensi yang lain nah itu mungkin yang bapak imam tanyakan mungkin seperti yang sudah dibuat kelas yang sudah dibuat oleh pak dona ya ada terdapat pre-test post-test seperti itu nah untuk di kelas bapak nanti silahkan disesuaikan saja pak jadi kita harus persis seperti yang sudah dibuat oleh pak dona seperti itu karena yang dibuat pak dona itu mungkin hanya sebagai agar bapak ibu tahu bagaimana nanti apabila mengadakan post-test itu seperti apa pre-test itu seperti apa jadi nanti di lapangan ketika langsung berhadapan dengan siswa itu sudah tahu nanti kondisinya apakah siswa bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut itu secara baik atau tidak jadi nanti silahkan disesuaikan saja dengan struktur mata pelajaran yang bapak ampu nanti apabila memang tidak memerlukan seperti post-test pre-test seperti itu jadi tidak perlu disisipkan pak iya jelas lanjutnya mbak pertanyaan selanjutnya dari ibu sari hastuti maaf masih bingung bedanya kuis dan assignment oke mohon maaf mas subianto saya ambil kembali ya untuk presenternya bu sari jadi disini mendapat beberapa fitur dari admodo ada assignment dan ada quiz untuk assignment ini sendiri adalah penugasan jadi fitur penugasan di admodo jadi apabila ibu mempunyai bahan penugasan misalnya berupa word ataupun ppt ataupun pdf nah itu bisa di upload di assignment atau penugasan ini jadi nanti misalnya di dalam word atau pdf yang ibu upload di assignment ini terdapat beberapa soal atau beberapa butir-butir penugasan jadi misalnya penugasannya itu sendiri tergantung dari masing-masing guru penugasannya itu sendiri tergantung tidak ada soalnya feedback lagi screennya tidak ada screennya ada pak screennya sudah kan ya bu sudah terlihat ya ada ada ya baik saya lanjut terlihat ya terima kasih bapak ibu jadi jika assignment itu seperti itu bu jadi apabila itu penugasan penugasan berupa word atau pdf atau pdf nah itu bisa di upload di assignment ini jadinya siswa nanti bisa menjawab penugasannya itu jadi kalau fitur penugasan ini memang harus mohon maaf ini suaranya feedback jadi agak mengganggu jadi ketika guru nanti posting assignment nah itu siswa harus download terlebih dahulu assignment yang sudah diberikan oleh guru tersebut lalu siswa mengisinya dan siswa mengirimkan kembali ke guru nah oleh guru nantinya akan di download lalu dikoreksi kembali baru diberikan penilaian kepada siswa jadi memang harus ada seperti timbal baliknya jadi guru mengupload terlebih dahulu tugasnya siswa mengerjakan lalu di upload kembali lalu oleh guru di download lagi hasil jawaban penugasan dari siswa tersebut lalu baru diberikan nilai nah jika quiz ini bisa langsung memberikan quiz-quiz atau pertanyaan dengan 5 tipe yang sudah disediakan oleh Edmodo ada multiple choice true false short answer fill in the blank dan matching nah tapi khusus untuk tipe short answer ini tidak bisa langsung dikoreksi otomatis oleh Edmodo jadi tidak bisa diberikan kunci jawaban langsung jadi harus dikoreksi secara manual oleh guru seperti itu Bu Sari Hasbuti iya Mbak lanjut ya ini masih berkaitan tentang soal bagaimana membuat soal tipe menjodohkan baik itu dari Pak Wawan Suranto baik untuk menjodohkan silakan Bapak disini pilih matching nah disini bisa diberikan instruksinya misalnya jadi di sebelah kiri ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan silakan di langsung dituliskan misalnya Jawa Timur ini pasangannya dengan apa misalnya seperti ini nah jika sudah apabila Bapak ingin mencoba melihat terlebih dahulu nanti siswa menjawab menjodohkannya itu seperti apa jadi yang akan di random itu oh ini belum jadi yang di random itu adalah yang tampilan di sebelah kanan ini jadi nanti siswa tinggal drag and drop saja ke pasangan yang tepat jadi misalnya ini pasangan tepatnya disini ini disini jadi nanti siswa tinggal drag and drop saja Pak seperti itu mohon Bapak yang mic-nya masih nyala diaktifkan dulu ya Mbak ya bagaimana Bu sudah ya masih ada Mbak satu kayaknya sebentar tadi ada pertanyaan dari ekonomi aku tansi Mbak dari Mkamilah 766 hanya Bu membuat soal aku tansi dengan menggunakan beberapa kolom bagaimana soal aku tansi iya Bu soal aku tansi dengan menggunakan beberapa kolom Bu Kamilah mungkin bisa dijelaskan untuk karena saya juga kurang paham untuk yang pelajaran akutansi maksudnya ini kolom membuat kolom di quiznya atau di penugasan iya Bu ya bagaimana Bu Kamilah iya ketika membuat soal akutansi itu kan menggunakan beberapa kolom untuk jurnal Bu iya untuk pembuatan jurnal di menggunakan apa itu mungkin Bu terima kasih baik untuk akutansi seperti itu yang biasanya menggunakan jurnal yang harus membuat kolom-kolom nah itu mungkin ibu bisa memanfaatkan fitur penugasan saja Bu jadi nanti siswa bisa diberikan tugas jadi ibu disini bisa attach itu yang berupa word yang ada jadi ibu nanti di file wordnya bisa diberikan tugas silakan membuat misalnya jurnal akutansi nah jadi siswa nanti langsung menjawab di file word yang sudah ibu buat itu nanti bisa dikirimkan lagi ke ibu karena untuk membuat kolom-kolom itu sendiri di addmodo memang belum ada fiturnya Bu jadi mungkin bisa memanfaatkan fitur di word atau di pep jadi bisa membuat kolom-kolom akutansi yang seperti ibu maksud seperti itu Bu bagaimana Bu Camilla makasih ibu iya sama-sama ibu iya mbak ini masih sebetulnya tadi ada pertanyaan dari Pak Didi dan ada satu pertanyaan dari ini chat dari Pak Dona dari ibu iya gimana ini bacanya ya yay yay yku ngambek katanya nanya tidak di jadwal padahal saya sudah runtut itu juga tidak ada mbak nah ini mau mungkin ibunya private ke salah satu mentor mungkin jadi iya jadinya tidak tahu ini dua kali iya gimana sebentar saya mau menanyakan dulu dari Pak Didi tadi bertanya mbak tapi sebetulnya sudah saja habis itu cuma pertanyaannya adalah membuat soal sudah 20 bagaimana cara merandom soal saya ada 20 kan saya random dan hanya keluar adalah 10 soal jadi bikin 2 soal 20 kemudian di random yang keluar hanya 10 soal untuk Pak Didi mungkin bisa ditunjukkan di share screen ya Pak jadi seharusnya tidak ada masalah apabila memang bapak membuat soalnya 20 apabila memang Pak Didi membuat 20 soal soal ketika itu tetap 20 soal tidak hanya 10 soal saja mungkin berarti yang 10 soalnya itu belum terselesaikan atau bagaimana bisa di share dulu Pak Didi atau bisa jadi soal 20 tapi minta yang keluar cuma 10 iya seperti itu soal 20 minta soal 20 kemudian kan di random tuh tapi pada saat nanti di apa ditugaskan ke anak yang muncul hanya 10 bisa itu sebarusnya tidak sih belum pernah ada yang seperti itu saya juga belum pernah mbak saya juga agak wing sebenarnya saya pikir tadi 20 tapi yang teracak hanya 10 no keluar ternyata malah tidak keluar bericek punya siapa ini ya iya saya baru nyari pertanyaan yang dari ibu siapa itu ya ntar tapi tetap saya gak nemu mbak bagaimana ya suaranya iya betul ini mungkin headset yang dari peserta mungkin ya mbak pertanyaannya untuk sekarang itu saja mbak iya sampai saat ini baru itu saya baru mencari dari chat private nya pak donah saya mencari ibu yang tertulis nama itu saya nyari kok masih belum ketemu ya mbak mungkin bisa yang ibu siapa tadi ya itu dia membaca gak susah ya itu mungkin bisa diketikan lagi kalau memang ibu ini tidak ketemu silahkan untuk bertanya lagi saja tidak apa-apa diketikan kembali ini sambil saya baca chat dari pak joko untuk bu kamila jadi untuk yang soal jurnal tadi triknya untuk bentuk soal kuis jadi itu dibuat jadi di screenshot untuk masuk dari pak joko arif jadi jurnal yang tidak dibuat di screenshot lalu di insert sebagai gambar di soal nah tadi saya juga untuk yang dari bu kamila maksudnya itu dari guru yang membuat jurnal atau siswa yang menjawab membuat jurnal itu seperti apa jadi kalau untuk siswa menjawab jurnalnya itu harus digambar itu memang harus menggunakan assignment tapi kalau memang untuk guru yang ingin membuat dalam bentuk kuis silakan di screenshot saja bentuk jurnal atau kolom-kolomnya jadi dijadikan gambar seperti itu terima kasih ya mbak ini ada private chat ada dari bu siapa ini ya sebetulnya kita sudah ambil lebih dari 5-4 sebentar ya mbak ada chat dari bu Asih Winari saya ingin mencoba berbicara dengan bu Rindri gak lama kok cuma semenit saja silakan 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 Bu Asih silakan Bu Asih Bu Asih silakan nah kemana nih Bu Asihnya Bu Asihnya gak kelihatan mbak atau sudah belum tahu sih mbak belum cek lagi lo sambil nunggu Bu Asihnya nanti join ya mbak ini ada pertanyaan dari Pak Pak izin mau bentuk belum sebelum dari Pak ada Pak Sutik bentuk soal dengan 5 jenis soal apakah dalam 1 paket atau membuat 5 paket soal dengan jenis yang berbeda baik Pak Sutik 0 disini untuk buat 5 jenis soal itu bapak bisa cukup menggunakan 1 paket soal saja jadi disini untuk misalnya nomor 1 bapak menggunakan multiple choice lalu yang kedua menggunakan true false lalu yang bisa menggunakan short answer jadi di dalam satu paket oh yang diminta di apa untuk presentasi tentukan ada tulisan 5 tipe soal di screenshot terakhir terakhir ya bapak ibu semuanya untuk sesi ini adalah pertanyaan dari pak lukman paizin kalau soal dalam bentuk praktek keterampilan membuat anyaman skornya bagaimana anyaman ya mbak kan ada apa ya kalau di SMP itu ada prakarya baik tadi pak 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 untuk yang seperti misalnya kreasi seperti itu atau peterampilan itu mungkin disesuaikan saja bapak dengan misalnya nilai ketika tidak menggunakan akneudo dengan menggunakan akneudo silahkan bisa makan saja karena itu tergantung dari juri masing-masing tergantung kreativitas dari siswanya bagaimana membuat anyamannya misalnya seperti itu bagaimana pak lukman pak lukman sudah jelas kak oke mbak bu asih sampai sekarang masih munculkan atau sudah live ya oh halo oh iya bu asih silahkan ibu ridri ibu iya silahkan iya ibu ridri iya mendengar suara saya iya mohon maaf saya gambarnya saya tutup mbak kameranya tidak apa-apa bu iya bisa mendengar suara saya bisa jelas bu cukup jelas 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 bu iya yaudah makasih saya nyoba aja jadi harus melalui ini ya harus melalui apa host ya kalau tanya ya iya ibu yang kemarin kesulitan tidak bisa ini ya bu suaranya tidak bisa keluar ya iya yang pertama tapi yang kedua dan ketiga sudah bisa mulai bisa ya menyukai terus ya menyukai terus kok kemarin tidak pakai ini tidak pakai nomor depan itu loh mohon maaf 6A kameranya saya tutup tidak apa-apa ya mbak iya tidak apa-apa ibu iya kalau mau bicara ibu tinggal aktifkan mikrofonnya saja seperti itu gitu ya berarti suara saya tidak bisa masuk sebelum dipanggil host ya sebenarnya kalau misalnya belum dipanggil host terus ibu langsung mengaktifkan mikrofon itu langsung suara ibu itu langsung terdengar juga ke kami tapi itu yang biasanya membuat kegaduhan jadi sebaiknya apabila menuruti tata tertibnya jadi sebaiknya ketika dipersilakan oleh host nah itu baru diaktifkan mikrofonnya seperti itu oke cukup saya mengikuti saja silahkan teman-teman yang lain untuk kalau bertanya ya terima kasih ya assalamualaikum terima kasih ibu asih nanti bisa kita tutup ya mbak di 21 24 menit ya ya ibu semuanya terima kasih telah mengikuti sesi yang ketiga tentang progres kemudian polling dan assignment atau tugas kemudian juga terima kasih kepada mbak rindri dari pihak saya melek sebagai fasilitator perlu saya ringkas untuk materi hari ini tadi mbak rindri sudah menjelaskan atau sudah menjawab dari beberapa pertanyaan diskusi dari mooc tentang progres kemudian penugasan kemudian ada beberapa cat dari bapak ibu semuanya tentang pembuatan soal pemberian skor kemudian penentuan limit waktu pengerjaan terus bagaimana mengupload gambar mengupload mp3 bagi bapak ibu mengajar bahasa inggris untuk soal listening kemudian tadi ada masukan dari pak siapa ya coba dari pak joko arifin tentang soal pembuatan soal akutan iya itu saja ibu semoga untuk sesi vikon yang terakhir hari kami sesi 4 bapak ibu masih tetap bisa mengikuti dan dalam keadaan sehat jangan lupa untuk membuat tugas-tugas yang ada di mooc seperti itu terima kasih mbak rindri terima kasih bapak ibu semuanya saya tutup sesi vikon yang ketiga ini assalamualaikum warahmatullahi barakatuh selamat malam walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi walaikumsalam untuk bapak ibu yang masih ingin menggunakan room vikon pada malam hari ini untuk saling berdiskusi sama peserta dipersilahkan terima kasih bapak ibu atas perhatiannya bapak ibu buahmat kasih budu indi ya sama sama pak pak pelik pak pelik kenapa sih budu indi pak 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 pelik mentor nya Terima kasih.